Dan selanjutnya pemirsa untuk mengetahui seperti apa situasi terkini terkait dengan proses evakuasi tenggelamnya kapal. Kita sudah tersambung dengan kontributor MNC Media Eko Suriono yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur. Eko Suriono. Baik, indah. Ya, Mas Eko untuk malam hari ini apakah memang proses evakuasi masih berlangsung? Bisa saya sampaikan bahwa upaya spokuasi penumpang TMP Rafael Iyadua telah dihentikan sebelum pukul 18.00. Namun, dari laporan SIM penyelam, sebagaimana disampaikan oleh Kapres Banyuwangi, AKBP Bastoni Purnomo, Purnama, disampaikan bahwa salah seorang penyelam sempat melihat seorang korban yang terjebit, terjenis kelamin laki-laki. Namun, karena kondisi juara cukup gelap, sehingga pukul evakuasi akan dilanjutkan kembali besok pasif. Ini kan, di sini. Ya, hingga malam hari ini sudah berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi? Dari data yang kami firma dari Pusku SPP Kepatang Banyuwangi, tercatat ada, sudah ada 76 orang. 14 orang seantaranya berada di rumah sakit untuk menjalani perawatan. Sedangkan sebagian piatannya juga ada yang semula sudah pulang. Dan ada 4 orang yang tercatat hingga kini belum diketahui nasibnya. Antara lain, Nahkota Kapal Rafaelia II, Bambang Suryo, Mualim I, Pujo Haranto, kemudian seorang ibu berusia 25 tahun bersama 18 bulan. Bersama anaknya yang masih berusia 18 bulan. Demikian sedikit. Ya, dan untuk proses evakuasi sendiri, rencananya akan dilanjutkan besok sesuai dengan keterangan yang baru saja Anda sampaikan. Kira-kira pukul berapa proses evakuasi ini akan dilakukan kembali esok? Rencana evakuasi akan dilanjutkan pada pukul 06.00.00.in. Untuk memastikan konten yang sudah terlihat oleh seorang penyelam sore tadi. Untuk saat ini situasi di sekitar Anda yang berada di kawasan Pelabuhan Ketapang, betul? Situasi di posku masih tampak ramai. Sedangkan di lokasi penyelamnya KMP Tafelia II tidak terlihat sedih karena memang upaya atau kegiatan jenisah sudah diindikan sebelum makhluk tadi diindikan di sini. Ya, adakah terlihat warga atau mungkin anggota keluarga atau keluarga yang saat ini mencari keberadaan keluarganya begitu dari posku yang mungkin sudah ada saat ini di Pelabuhan Ketapang? Yang terlihat memang sudah sejak sore tadi, begitu ada informasi, ada kepastian bahwa KMP Tafelia II tenggelam telah banyak dipenuhi oleh korban yang telah berhasil di evakuasi dengan selamat. Dan beberapa plosisi antaranya juga sudah terlihat di posku yang telah disediakan oleh kantor SDP Ketapang, Banyuang. Sini kan, Neski? Ya, kalau untuk cuaca sendiri, Eko Suriono malam hari ini seperti apa? Malam hari ini masih kondusif, terlihat dari gelombang yang ada di Selat Bali juga tampak tenang, tidak bergelombang cukup signifikan. Begitu juga embusan angin juga tidak terlihat kencang. Jadi, sejak siang tadi bahwa kondisi cuaca di Selat Bali terlaki cukup baik, baik itu kondisi cuaca maupun kondisi perairannya. Demikian, Neski. Ya, Eko Suriono.